Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Penyanyi Kai Bahar memberi tahu buat masa ini Dia tidak menggunakan perkhidmatan pengawal pribadi Untuk bergerak kemana-mana kerana cukup dengan pembantu pribadi yang menemaninya Sekiranya menghadiri sebarang acara penyanyi lagu bayang ini Menyerahkan 100% aspek kawalan keselamatan kepada pihak penganjur Yang menguruskan dirinya Kalau hadir ke lokasi acara penganjur Akan jemput kita masuk ke bilik kas yang disediakan Selalunya memang rasa selamat Sebab penganjur sendiri sudah aturkan laluan keluar dan masuk Bukan main belasa saja Ada persediaan rapi yang sudah dibuat Kata Kai Bahar kepada utusan Malaysia Walaupun begitu penyanyi berasal dari Perlis ini tetap berhati-hati dengan bersiketaran Sekeliling kerana malam tidak berbau Selepas kejadian Kamal Adli diserang semua orang akan lebih berhati-hati Kita pun tidak tahu reaksi peminat Risau kalau ada yang terlalu obses dan bertindak di luar kawalan Kata Kai lagi Kai mengulas insiden yang menimpa pelakon Kamal Adli Selapas dilibas dengan Cota Besi bertubi-tubi di sebuah ekspor di Singapura minggu lalu Insiden tersebut secara tidak langsung menimbulkan kegusaran dalam kelangan selibriti Yang bimbang dengan ancaman keselamatan ketika menghadiri acara melibatkan kehadiran ramai orang Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih